Di balik kemegahan Bukit Kars Geopark Maros Pangkep, Maros memiliki budaya yang amat menakjubkan, yaitu perpaduan musik, tarian, dan olahraga seperti yang satu ini. Wah, jujur saya takut sekali saat para penari ini mendekatkan obor mereka ke tangan saya. Saya seperti selain yang ingin dibakar hidup-hidup. Takut! Ini tegang deh, kayaknya lebih tegang daripada naik gue. Jangan lakukan adegan ini tanpa orang-orang profesional. Ya, tarian yang perlu tantangan ini bernama Paraga. Paraga awalnya adalah media untuk menyebarkan agama Islam di kerajaan Goa, Makassar. Pemain atau penari Paraga biasanya berusia muda, tujuannya tak lain untuk melestarikan budaya mereka. Paraga dilakukan hanya oleh pria, karena di dalam tiap tarian ada adegan yang cukup menantang, yaitu naik ke pundak penari lainnya dengan syarat memainkan bola takraw dan bolanya tidak boleh jatuh. Wah, saya jadi penasaran, ingin mencobanya. Oh shiit! Kaget! Pak, bagus banget tariannya! Tadi tuh kayaknya kalau dari saya lihat, kayaknya campuran ada olahraga, ada tariannya juga ya? Ya, saya namakan olahraga tradisional. Tradisional? Ini memang bermainan dari zaman dulu kayak gitu. Oh, sudah dari zaman dulu ya. Keren banget! Bisa nyeimbangin badan sambil diangkat-angkat, udah gitu main bola. Itu latihannya berapa lama? Enggak kayaknya gak semua orang bisa ya, sambil diangkat, sambil main-main bola gitu. Main bola juga susah ya. Mau dong aku diajarin. Itu nendang-nendang apa tuh? Bolanya apa tuh namanya? Bola raga. Bola raga? Mana? Saya juga takraw. Takraw? Oh, coba gimana? Abang dulu yang ncontohin nanti saya ikut. Siap. Wah, kayak main bola. Biasa nih. Apa nih? Naik, duduk. Pak, saya berat loh. Enggak apa-apa, gak biasa. Boleh pakai nendang bola. Sudah lagi kan aku besar. Tangannya mau pegang di pundak. Tangannya mau pegang di pundak. Oke, oke, oke. Ternyata susah. Wah, kok gak bisa ke atas-atas gitu sih? Susah. Hebat, hebat, hebat. Bisa berarti di pundak. Kaki keluar satu. Hah, kaki keluar satu? Nah, disini kesusahannya itu ya. Lepas pundak aja tuh. Keluar kaki kanan. Saya kayaknya masih bisa dilepas lagi satu. Ya, kasih keluar satu. Pegang saja disini ya. Wah, kayaknya saya udah bisa nih. Lagi-lagi. Lihat, lihat. Diaturin, ngeri banget. Ngeri. Wah, bagus banget. Ternyata terlihatnya gampang. Ternyata sulit. Eits, ingat ya. Para penari ini semuanya adalah profesional. Dengan jam terbang latihan yang sangat tinggi. Jadi, jangan dicoba di rumah tanpa pengawasan yang ahli ya. Wah, Bapak-Bapak. Keren banget nih mainnya. Terima kasih. Itu nama alat musiknya apa, Pak? Rebana. Rebana. Itu yang itu? Itu gendang. Itu gendang. Ada ini nggak sih khas alat musik antara daerah Maros dan daerah lainnya gitu? Ini dari Maros sama dengan gendang itu juga dari Maros. Oh, khasnya Maros ya? Khasnya Maros. Dan itu pun perpaduan dari permainan tadi, Pak Raga dengan Pak PPP. Boleh nggak saya coba? Silahkan. Tapi contohin ya. Ajarin ya. Kalau ini contohnya kalau semacam ini juga. Lainnya ini seperti bass. Artinya kalau semacam musik. Ini namanya bass. Kalau gitar ini melodinya. Ada bass, ada melodi juga ternyata gendang ya? Ini kalau dipukulnya begini. Assalamualaikum. Begitu. Menikmati keindahan lanskap alam Maros. Hingga menemui habitat asli Pulau Selebes, membuka mata saya bahwa Geopark Maros Pangkep memang patut menyandang Geopark nasional dan layak didaftarkan sebagai Geopark global. Dari Geopark Maros Pangkep, untuk Geopark Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.